Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pelaku penjual kulit harimau Sumatera ditangkap Tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Gakum LHK Sumatera. Ada tiga orang yang diamankan di daerah Teluk Meranti, Kecepatan Bunut Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau pada Senin 5 Juni lalu. Mereka adalah CI berusia 37 tahun, YW 29 tahun, dan AI 43 tahun. Pera pelaku menjual dua lembar kulit harimau Sumatera dan empat buah taring. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rizky Armanda dari Tribun Pekanbaru. Baik, terima kasih Sarah dapat dilaporkan bahwa dari tiga orang yang diamankan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik PPNS, bahwa dua orang resmi ditetapkan sebagai tersangka yakni pria berinisial JI dan juga YW. Untuk keduanya sudah ditahan dan dititipkan di rutan Poldariau. Sementara unsur AI saat ini masih berstatus sebagai saksi. Dan pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima oleh tim SPORC Brigade Beruang terkait dengan adanya rencana penjualan dua lembar kulit harimau, juga empat buah taring harimau Sumatera. Dan berdasarkan hasil penyelidikan petugas, sudah dapati bahwa untuk transaksi akan dilakukan di wilayah Kabupaten Pelalawan. Kemudian tim bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan tiga orang. Dan untuk para pelaku ini dijerat dengan pasal 21 ayat 2 huruf D, junto pasal 40 ayat 2 undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan benda maksimal 100 juta rupiah. Begitu Sarah. Baik, terima kasih Rekan Rizky Armand atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!